Hai lapu siangnya masak simpel buat sahur ya kosong temen-temen Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya hari ini dan hari itu masih pagi banget ya sekarang jam 3 ya jam 3 subuh hari ini hari puasa pertama temennya mau masak kali ini mau menggoreng ayam ayamnya digoreng saja Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya hari ini dan hari itu hari pertama kita puasa ya seperti biasa kalau hari hari puasa itu saya biasanya masak ya karena aku pengen sesuai yang pengen berbakti lah ya kalau misal puasa nanti kalau buka itu jatahnya biasanya mama kalau gak adikku tapi kalau pagi aku ya biasa ngantiin untuk masak setiap pagi lah jadi ini sekarang aku lagi ngirisin ayam ngirisnya segini-gini aja nanti ini rencananya mau tak goreng atau muka tadi apa ini nanti juga mau masak apa namanya mau masak wernok atau lapu siang makanan foto karena aku juga kan masih hipertensi jadi baik bisa digunakan untuk menurunkan tekanan jarak tinggi nah nah ini aku udah selesai potong-potong ayamnya tuh potong-potong seperti ini ya ini langsung aku mau pembuhin nanti kita sekel atau ungkep kita ungkep dulu nanti biar sambil-sambil raca-racanya lainnya dan hari ini aku video ini cuma mau bikin masakannya aja ya enggak usah bikin video makannya ya makannya lain kali aja ya makannya lain kali aja jadi ini mau bikin video masaknya aja oke untuk bumbunya saya simpel banget cuma bawang putih ya ada dua putih bawang merah terus ada kemiri sama jahe kasih merica sedikit saja merica gelombongan sama berica kebuk itu boleh ya temen-temen ya terus ada ketumbar ya tubuh sedikit saja ini nanti sekalian buat bikin bumbu tempe sekalian ya lainnya terkasih Hai garam dan penyedap aku kalau ngelupati sekalian ya karena biar enak ngelupik kalau dikasih garam tuh enak teman-teman semuanya ini opsional ya sukanya kasar suka yang halus tidak masalah ini suara karena saya esok ya karena memang baru bangun tidur ya tidak apa-apa kita goreng bumbunya berwangi dulu ya bisa kasih ayamnya jangan lupa tambahkan air ya temen-temen ya dimasak sampai matang nanti baru kita goreng ya ini namanya kita ungkep ini kita sekarang tidak pakai kunyit ini jadi bukan bumbu kuning ya intinya bikin ayam goreng kenapa sedikit banget masari ya karena kita cuma dua orang ya temen-temen ya ini juga paling-paling nanti bisa sampai waktu buka puasa ya nah ini udah nyusut ya kita matikan kompor lalu kita langsung mau goreng sekaligus kita goreng tempenya untuk tempenya untuk bumbu temenya juga masih sama ya maaf cuma saya tambahkan kunyit tadi ya tempe aja saya biasanya iris-iris seperti ini ya kita kita langsung masukkan ke dalam bumbunya kita olas-olas ke dalam bumbunya ini bumbu kuning ya bumbu yang tadi cuma saya tambahkan kunyit saja kita gorengnya goreng tempe dulu baru nanti goreng ayamnya temen-temen ya ini bumbunya simpel bawang merah bawang putih ada kemiri ada ketumbar dan juga merica tetap sama kalau untuk goreng tempe saya mah bumbunya bebas tapi kalau untuk bumbu yang paling simpelnya itu cuma bawang merah sama ketumbar sama kemiri aja tapi ini daripada bolak-balik bikin bumbu gak apa-apa sekalian dipakai bumbunya bumbu ayam yang tadi kita langsung goreng tempenya ya kita goreng tempenya dulu ya terakhir sambil lembut temennya matang saya mau ngupas untuk ini ya ada lapisiannya atau melok tuh saya mau masak tiga saja tiga putih saja kecil-kecil ya kosong temen-temen tinggal ambil perat malah kosong udah matang ya temen-temen ya kita langsung goreng ikannya ayamnya kok ikan setelah ini saya mau goreng ikannya biar langsung cepet kita matang langsung nyayur langsung kita langsung makan sahur ya wah ayamnya keren tanpa basa basi langsung keren ayam nah untuk veloknya kali ini aku bukret aja ya biar gampang tuh hasilnya seperti ini ya temen-temennya tuh hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini tuh halus halus nih ini udah matang ya ini ayahnya juga sudah matang ya hai 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 nah untuk tempe dan ayam sudah matang kita langsung memasak nah untuk asyik ini ya wuhh cantik padahal ini kayak diiris-iris biasa nah untuk bumbunya itu sangat simul cuma bahwa orang pembentuk juga cabe saja langsung saya mau eksekusi buat masak sayur sama cacang merahkan pembentuknya sampai setengah matang kalau saya sukanya setengah matang ya ini sesuai selesai saja yang sampai wangi dan sampai matang kalau saya sukanya setengah matang lalu kita masukkan cabenya titik bayar untuk sahur tuh tidak pedas-pedas intinya bisa buat lauk kita kasih garam penyikat akhir gula ya Oh baunya sudah harum banget ya saya masukkan lapu siangnya masak simpel buat sahur ya ini saya pakai irus tradisional ya pakai patok kelapa disini sekarang sudah tidak ada sudah tidak ini turut pergi tidak ada ya ini cuma beberapa orang saja yang jual irus patok kelapa sekarang sudah punah bayarnya sudah matang ya teman-teman ya warnanya Uh hijau royo royo ya ya Kematikan kompornya Sudah matang Kita langsung menuju Tempat makan saur Nah teman teman Setelah uprak di dapur Akhirnya saya bisa bikin Tiga menu Ada tempe goreng Ayam goreng Dan juga sayur Labu siam Ini aku mau pergi Sarapan dulu Eh sarapan Mau sahab dulu Sama aku Nanti videonya Tidak saya tayangkan dulu Untuk hari pertama ini Kita mudah-mudahan Mendapatkan keberkahan Terus lima rezeki Dan sampai di hari kemarinan Selamat berpuasa Marahban ya Ramadhan Mohon maaf Liru matiin Assalamualaikum warahmatullahi Berkatus sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Kita sarapan Eh kita buka ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati